Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi mimin yang selalu hadir, untuk menyajikan info-info menarik seputar Heiko van der Veken. Oke sobat pencinta sinetron rindu bukan rindu, walaupun kita agak sedikit puyeng dengan alur ceritanya, karena ada pertukaran wajah, terlihat seorang ibu dari kasih demi ingin mendapatkan mantu seorang Devan, dia rela melakukan kejahatan yang merugikan suci tentunya, yang membuat Eril menderita. Dan Ciara selaku anaknya kalau kita lihat, di sini terlihat ibu kasih ini menukar wajah anaknya dengan wajah rindu, tujuannya agar nanti si kasih ini bisa menikah dengan Devan. Karena kalau kita lihat Devan sangat mencintai rindu, sebentar lagi akan menikah, namun yang tidak kalah menarik, di sini badannya rindu menjadi mukanya suci. Nah hal inilah yang membuat pertemuan Eril bersama suci ini tidak harmonis lagi, karena memang raganya bukan raga suci. Di sini terlihat saat Eril memeluk badan rindu, dengan mukanya suci, di sini terlihat rindu ini berontak. Jadi mimin agak puyeng juga lmih, ngasih infonya. Mana yang suci mana yang rindu, jadinya di sinilah yang membuat Eril agak aneh, dan mengira mungkin katanya suci ini lupa ingatan, padahal benar ini hanya pertukaran wajah saja, sementara jiwa dan raganya itu adalah raganya rindu. Nah dan di sini juga terlihat rindu ini mau berlari, ketika Eril memeluknya. Dan di sini ada yang berteriak memanggil nama suci, lalu dia sedikit ingat dia agak sedikit ingat dengan suara Devan. Dan di sinilah terjadi akhirnya suara rindu ini berhenti, karena di situ ada suara Devan, yang sangat menarik justru kita belum melihat keluar, yaitu sosok suci, berarti nantinya ini raganya suci ini atau mukanya dibentuk menjadi mukanya kasih. Nah ini sangat agak di luar dugaan, di alur cerita ini, jadi kita dibolak-balik, justru efeknya akan membuat menderita Eril, jadi tidak ada keharmonisan, karena di sisi lain Farel melihat, itu adalah wajah suci, sementara ternyata itu adalah raganya rindu. Nah sebaliknya di sini terlihat ibunya kasih ini memaksa, untuk segera mempersiapkan diri menikah dengan Devan, dan di situ terlihat memang mukanya-mukanya rindu, pasti Devan akan mau, tetapi nanti lagi-lagi ini akan menjadi hambatan, karena kasih akan berontak, karena raganya itu bukanlah rindu, seperti apa nanti ke depannya siapa yang paling menonjol, karena biasanya di dalam sinetron, harus ada peran utama yang paling menonjol, membuat penasaran penontonnya, tetapi kalau kita melihat saat ini, nantinya ketika raga suci ini menjadi mukanya dirubah jadi kasih, ini akan seperti apa, dan ini berputar-putar balik nantinya, namun yang tidak kalah menarik ternyata, rindu dan kasih ini adalah adik kakak, cuma dia beda ibu kalau kita melihat, yaitu bayangan masa lalu dari keluarga kasih, dan kalau begini terus-menerus, mungkin nantinya adalah penderitaan akan datang kepada Ariel, dan Ciara selaku anaknya suci, karena terlihat dari wajah Ciara maupun Ariel, itu selalu berharap kalau suci itu baik, atau masih mengingat masa lalunya, kebahagiaan mereka dengan wajah-wajah suci, tapi raganya raga rindu, nah itu pasti tidak akan sinkron ke depannya, cerita ini mungkin bisa jadi dikoreksi dengan berubah, lalu kemudian berhasil ditemukan lagi, dengan catatan bagaimana asal-muasal mereka bisa tertukar, jadi salah satunya ibunya kasih ini harus segera dibongkar kejahatannya, nah untuk itu kita coba dukung terus sinetron rindu bukan rindu, mudah-mudahan sinetron ini akan lebih baik lagi ke depannya, dan bisa menghibur kita semua, oke terima kasih, salam jumpa kembali dari Mimin.